Apa? Siaping terdiam. Dia memandangi sekelompok anak kecil yang hanya mencapai pinggangnya mengelilinginya dan membicarakannya seolah-olah mereka sedang melihat seekor panda. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Bukankah saya memasuki dunia seni bela diri? Mengapa saya datang ke tempat yang terlihat seperti taman kanak-kanak ini? Benar, aku hampir lupa memberitahumu. Suara korin terdengar saat ini. Kamu belum maju ke alam rumah ungu. Untuk sistem virtual, kamu hanyalah seorang anak kecil yang belum dewasa, jadi kamu akan dikirim ke desa pemula untuk berkembang dengan damai. Setelah kamu maju ke alam rumah ungu, kamu akan memenuhi syarat untuk keluar dari desa pemula dan datang ke kota besar utama untuk tinggal. Jangan khawatir, yang terkuat di desa pemula hanya berada di Grandmaster tingkat 9. Seharusnya tidak ada bahaya apapun. Tentu saja, justru karena kekuatan mereka yang lemah, sebagian besar penduduk di desa pemula adalah anak-anak kecil yang belum mencapai usia dewasa. Itu sedikit menyombongkan diri. Anak kecil. Mulut siaping bergerak-gerak. Dia adalah seorang Grandmaster di alam cloud, tetapi ketika dia datang ke jaringan virtual, dia diperlakukan seperti anak kecil yang belum mencapai usia dewasa. Kesenjangannya terlalu besar. Ia pun memahami apa yang disebut dengan luasnya alam semesta. Kekuatannya bahkan tidak berada di level awal. Tetapi apakah mereka juga manusia? Mengapa semuanya begitu aneh? Siaping memandangi sekelompok anak kecil dan merasa seolah-olah dia telah memasuki sarang monster. Ada anak yang bertanduk panjang di kepalanya, ada yang seperti elf, ada yang bersayap, ada yang seperti vampir dengan taring tajam, dan ada yang bermata tiga. Meski mereka semua tampak seperti manusia, dia merasa sangat aneh. Tentu saja mereka semua manusia. Korin berkata, ras manusia di alam semesta adalah istilah umum. Manusia yang sangat biasa-biasa saja seperti planet yang huang anda adalah minoritas. Sebagian besar ras manusia di alam semesta memiliki kemampuan yang kuat. Ada elf yang memiliki ketertarikan alami dengan tumbuhan, sama seperti anak alam. Ada blutelastar yang tumbuh dengan menghisap darah musuh yang kuat. Mereka bahkan bisa mendapatkan pengalaman seni bela diri lawan dan energi agung dari darah tersebut. Ada finstar yang terlahir dengan fisik yang kuat dan dapat dengan mudah masuk dan keluar dari semua jenis planet dengan lingkungan yang keras. Beberapa dari mereka berasal dari planet Banteng Barbar. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dari Banteng Barbar Purba. Kekuatan mereka cukup untuk mencabut gunung, dan mereka tidak kalah dengan mamut pemangsa surga. Mereka telah melalui seleksi garis keturunan dan metamorfosis selama beberapa generasi. Garis keturunan mereka menjadi sangat kuat. Beberapa manusia terlahir dengan istana Valet dan terlahir di alam raja. Titik awal mereka jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Namun, bahkan dengan garis keturunan yang menakjubkan, masih sangat sulit untuk menjadi seorang sage. Di dalamnya dijelaskan secara singkat beberapa pengetahuan umum tentang alam semesta. Xiaoping tiba-tiba tercerahkan. Dalam hal ini, masyarakat Yan Huang masih merupakan minoritas di alam semesta. Di mata orang lain, dia mungkin masih alien. Dengar, kakak ini sangat aneh. Seorang gadis kecil menatap Xiaoping dengan mata terbuka lebar, seolah dia telah menemukan rahasia yang mengejutkan. Aneh sekali, dia tidak memiliki tanduk di kepalanya. Ya Tuhan, dia benar-benar tidak memiliki tanduk atau ekor. Bagaimana dia menjaga keseimbangan saat berjalan? Dia juga tidak memiliki tiga mata. Dia bukan dari ras bermata tiga kita. Sepertinya dia juga tidak punya sayap. Apa dia tidak tahu cara terbang? Saya pernah membaca tentang manusia seperti itu di buku. Mereka sepertinya disebut manusia primitif. Sederhananya, mereka adalah penduduk asli. Dikatakan bahwa karena penduduk asli tidak merasakan krisis, banyak organ mereka yang merosot dan menjadi sangat lemah. Bagi mereka, sangat sulit untuk membuka istana Valet. Wow, sebenarnya aku pernah melihat penduduk asli. Ya Tuhan, aku hanya melihatnya di TV sebelumnya. Aku tidak menyangka akan melihatnya di kehidupan nyata. Luar biasa. Hati-hati, jangan dekat-dekat dengannya. Kudengar penduduk asli itu haus darah dan akan memakan orang. Apa yang kamu takutkan? Ini ruang virtual. Dia tidak bisa memakan orang. Ya, kalau begitu kita tidak perlu takut sama sekali. Luar biasa, saya menyentuh penduduk asli. Sangat elastis. Bisakah penduduk asli ini berbicara? Bisakah dia hanya berbicara dalam bahasa ibu dan tidak mengerti apa yang kita bicarakan? Sekelompok lolis kecil dan anak laki-laki kecil bergegas mendekat, mengedipkan mata besar mereka yang berair, menyentuh, mencubit, dan menyodok siaping di sana-sini. Seolah-olah mereka sedang menyentuh harta nasional, seekor panda. Mereka sangat penasaran. Siaping berdiri di tempatnya. Setelah sekian lama, anak-anak kecil ini sepertinya tak bosan-bosannya disentuh. Siaping tidak dapat menahannya lagi. Dia meraih seorang gadis kecil yang mencoba memanjat kepalanya dan meletakkannya di tanah. Wow, penduduk asli ini pindah. Seorang gadis kecil terkejut. Penduduk asli tidak bergerak sebelumnya, jadi dia pikir dia tidak akan bergerak. Dia tidak menyangka dia akan pindah sekarang. Dia sangat takut hingga dia menangis. Asli, jangan ganggu jia-jia. Si kecil gendut itu segera membuang kaki gajah yang dimakannya dan menghantamkannya ke tanah dengan keras, hingga seketika menimbulkan lubang yang dalam dengan asap dan debu yang mengepul. Ledakan. Tubuh kecilnya meletus dengan kekuatan yang menakutkan, seperti seekor anak binatang dewa, mengerahkan kekuatan surga kelima alam kekuatan tertinggi. Itu sangat kejam dan mengoyak udara. Dia baru saja meninju. Luar biasa. Siaping tidak menyangka bahwa bocah lelaki berusia 7 atau 8 tahun ini benar-benar memiliki kekuatan surga kelima alam kekuatan tertinggi. Itu terlalu tidak normal. Dibandingkan dengan anak kecil ini, banyak penguasa tertinggi di dunia cloud yang hidup seperti anjing. Namun, kekuatan kecil ini tidak berarti apa-apa bagi Siaping, yang telah mengembangkan skill perlindungan tubuh Dark North dan skill Star Attraction. Dia dengan lembut menepuk telapak tangannya. Ledakan. Tinju kecil berlemak itu mengenai telapak tangan Siaping, dan terdengar suara gemuruh. Udara meledak, dan kekuatan kekerasan aslinya langsung diserap oleh Siaping. Siaping tidak bergerak. Lemak kecil itu juga terguncang lebih dari 10 meter dan menghantam tanah, menciptakan lubang kecil dan menutupi tanah dengan debu. Tapi dia memiliki fisik yang kuat, jadi dia tetap tidak terluka. Penduduk asli yang kuat, makanlah pukulanku. Bocah lelaki berjas hitam itu masih berdiri di kejauhan, dengan aura bangga dan mandiri. Tampaknya dia meremehkan untuk setingkat dengan teman-temannya yang lain, tetapi ketika dia melihat kekuatan Siaping, dia tiba-tiba menjadi bersemangat, dan pupil hitamnya penuh dengan niat bertarung. Desir. Dalam sekejap, tubuh kecilnya benar-benar menembus kecepatan suara tiga kali lipat, seperti angin puyuh hitam, membombardir. Suara di sekitarnya memekakan telinga, dan bumi berguncang hingga muncul retakan. Anak laki-laki kecil ini memiliki kekuatan surga ke-6 dari alam kekuatan tertinggi. Siaping tidak melihatnya dan menepuk-nepuk telapak tangannya lagi, seperti ekor sapi yang menamparkan nyamuk. Itu kuat dan sudutnya akurat, membuatnya mustahil untuk dihindari. Bang! Setengah dari kekuatan udaranya hancur, dan anak kecil itu tidak bisa menahannya. Dia kembali secepat dia datang. Dalam sekejap, dia menabrak sebuah rumah yang jaraknya 100 meter, dan sebuah lubang besar segera terguncang. 862. Hmm, mengapa saya tidak bisa masuk? Siaping melangkah maju dan sampai ke pintu ruang seni bela diri. Dia mengulurkan tangan dan mendorongnya. Dia menemukan bahwa pintu luar angkasa tertutup rapat dan sangat kokoh. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Tentu saja aku tidak bisa masuk. Corin tersenyum kecil. Sekarang Anda adalah warga negara yang tidak terdaftar. Anda bahkan tidak memiliki akun jaringan virtual. Bagaimana Anda bisa masuk? Jika ingin masuk, Anda harus membuat akun jaringan virtual terlebih dahulu. Tapi jangan khawatir. Guru sudah memikirkan hal ini sejak lama, jadi dia menyiapkan banyak informasi identitas palsu sebelum dia meninggal. Anda dapat menggunakan informasi identitas ini untuk masuk ke jaringan virtual semesta. Dengan lambayan tangannya, halaman virtual muncul di depan siaping. Ada banyak informasi registrasi rumah tangga di dalamnya. Tempat lahir, Kota Zenyuan, Planet Tanah Hitam Bangsa Lingyun, usia 19 tahun, orang tua meninggal, lahir di Panti Asuhan, dan sebagainya. Informasi di dalamnya bahkan mencakup kelahiran, pertumbuhan, pendidikan siaping, dan sebagainya. Dia tidak berbeda dengan orang di planet Tanah Hitam yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan pada dirinya. Yang disebut Bangsa Lingyun tampaknya merupakan kerajaan kosmik besar di dekat alam awan. Ia menguasai tiga bidang bintang, memiliki planet yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki banyak pembangkit tenaga listrik. Planet Tanah Hitam adalah planet asli di perbatasan negara Lingyun. Itu hanyalah tempat yang tidak mencolok di antara planet-planet luas. Sangat buruk sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Kenapa tidak ada nama? Siaping tidak melihat namanya di informasi itu. Corin mengelus jenggotnya dan berkata, ini adalah niat baik guru. Dia khawatir kamu tidak akan menyukai nama yang dia buat, jadi dia menyerahkan keputusan nama itu padamu. Tentu saja, jangan membeberkan informasi asli Anda di jaringan virtual. Jika tidak, Anda mungkin mendapat masalah besar. Orang-orang akan datang mencari masalah melalui jaringan. Dia memandang Siaping. Awalnya, Siaping memikirkan nama asli, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia memutuskan untuk membuat nama palsu dan segera mengisinya. Wu Wudi. Corin melihat nama di atasnya, dan dengan sekejap, sehelai janggutnya terlepas. Dia segera memukul Siaping dan memarahi, Nak, apa yang kamu lakukan? Kamu menamai dirimu Wu Wudi. Apakah kamu ingin dipukuli saat keluar? Tahukah Anda apa arti nama ini? Itu hanya menarik lebah dan kupu-kupu. Anda meminta pemukulan. Wajahnya berubah menjadi hijau. Saat hendak menghentikan Siaping, mata dan tangan Siaping tajam, dan dia sudah mengklik konfirmasi. Data telah diubah, dan tidak ada cara untuk mengubahnya lagi. Di dunia di mana seni bela diri mendominasi, di mana seni bela diri berkuasa, dan para jenius yang mengerikan hidup berdampingan, seniman bela diri mana yang tidak bangga dan sombong, berpikir bahwa mereka adalah yang terbaik di dunia. Sekarang, ada seseorang yang berani menyebut dirinya Wu yang tak tertandingi. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa murid sekte besar dan klan bangsawan itu lemah? Jika ini ketahuan, bocah nakal ini mungkin harus menanggung akibatnya. Senior, kamu terlalu serius. Nama hanyalah kode nama, kenapa kamu peduli? Siaping melambaikan tangannya, mengira Corin tidak mempermasalahkan apapun. Apalagi dia melakukannya dengan sengaja. Jika dia tidak menarik perhatian lebah dan kupu-kupu serta tidak menjadi sasaran kritik publik, bagaimana dia bisa mendapat kebencian? Inilah efek yang dia inginkan. Dengan nama ini di kepalanya, sulit untuk tidak menarik kebencian. Beri nama kode pantatku. Corin sangat marah hingga janggutnya meringkuk. Sebelumnya, dia telah menyuruh bocah ini untuk bersikap rendah hati, berperilaku dengan ekor di antara kedua kakinya, dan tidak menimbulkan masalah. Sekarang, dia bahkan belum memulainya, dan dia sudah memiliki nama jahat ini. Bagaimana dia bisa bersikap rendah hati? Tapi sekarang datanya sudah diubah, tidak mungkin mengubahnya. Tidak ada pilihan selain terus seperti ini. Diharapkan bocah ini tidak menimbulkan masalah. Senior, bolehkah saya memasuki ruang seni bela diri ini? Siaping sangat ingin mencobanya. Dia tidak sabar untuk masuk dan melihat manusia di seluruh alam semesta. Dia tidak tahu berapa banyak ahli seni bela diri yang akan bersaing. Masuk. Corin berkata dengan cepat. Sekarang, hanya bisa seperti ini. Biarkan bocah ini menderita sedikit dulu, baru dia akan tahu apa itu sikap rendah hati. Lagi pula, banyak sekali identitas palsu. Jika identitas ini tidak berhasil, dia akan berganti ke identitas lain. Mungkin ada baiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi tahu bocah ini apa bahayanya alam semesta. Kalau tidak, jika dia masih belum mengetahui besarnya langit dan bumi setelah memasuki alam semesta nyata, maka itu akan menjadi masalah besar. Memikirkan hal ini, suasana hatinya jauh lebih baik. Suara mendesing. Begitu suaranya turun, Xiaoping segera berjalan menuju gerbang ruang seni bela diri. Kali ini, tidak ada halangan, dan dia segera memasuki gerbang cahaya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya dipindahkan ke tempat lain. Hah! Xiaoping segera meninggalkan ruang inisiasi dan dipindahkan ke ruang terbuka. Desa ini tampak sederhana dan tanpa hiasan, dikelilingi oleh banyak bangunan kuno dengan pesona antik. Di kejauhan terlihat gunung-gunung yang naik turun terus-menerus, Sili berganti, seolah-olah berada di hutan purba, luas dan tak terbatas, dengan pepohonan tinggi, rimbun dan menghijau, kicauan burung, dan wangi bunga. Udara di sekitarnya dipenuhi keharuman bunga yang sangat menyegarkan. Tidak ada bedanya dengan dunia nyata. Wow! Lihat! Ada yang masuk! Tiba-tiba, Xiaoping mendengar suara nai-nai. Dia menoleh dan melihat, orang yang berbicara adalah seorang loli kecil dengan tinggi sekitar 1 meter, mengenakan gaun putri berwarna putih. Dia memiliki sepasang telinga lancip, pupil kuning, dan sepasang sayap transparan di punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura halus. Dia seperti peri yang keluar dari mitos. Pihak lain mengedipkan mata besarnya, menatapnya dengan rasa ingin tahu, seolah bertanya-tanya mengapa dia muncul di tempat ini. Benarkah? Seseorang benar-benar masuk, dan sepertinya itu adalah kakak laki-laki. Ada juga seorang gadis peri kecil di sampingnya, menatap Xiaoping dengan rasa ingin tahu, matanya yang besar sangat murni. Kenapa dia datang ke desa pemula kita padahal dia sudah begitu besar? Iya, orang dewasa yang membuka istana ungu seharusnya sudah pergi, jadi mereka tidak bisa datang ke desa pemula. Mungkinkah kakak laki-laki ini sebenarnya idiot, dan bahkan tidak bisa lulus sekolah dasar. Banyak juga anak kecil berkumpul di sampingnya. Mereka semua berkumpul dan memandang Xiaoping seolah-olah sedang melihat binatang langka. Dia terlihat bodoh, jadi aku tahu dia tidak pintar. Seorang anak kecil dengan dua tanduk banteng di kepalanya, pupil hitam, dan berjas hitam berdiri dengan tangan disilangkan. Dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya, seolah-olah dia meremehkan Xiaoping. Orang dewasa zaman sekarang benar-benar tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa lulus sekolah dasar. Seorang anak laki-laki gemuk memegang kaki gajah yang tebal di tangannya. Itu dipanggang sampai berwarna kuning kemasan, dan dia memakannya dalam suapan besar. Bocah kecil gendut ini juga tidak sederhana. Ada tulisan merah yang terukir di sekujur tubuhnya, dan setiap inci ototnya mengeluarkan kekuatan ledakan. Dia seperti anak sapi, dan kekuatannya sangat mengejutkan. 863. Penduduk asli menindas kita. Taklukkan dia, kita tidak bisa membiarkan dia menyakiti orang lain. Ya, ayo kita pergi bersama dan mengusir penduduk asli. Melihat penduduk asli ini tiba-tiba menyerang, banyak anak laki-laki dan loli kecil yang terkejut. Namun, semuanya adalah seniman bela diri dan hidup di era alam semesta agung. Anak-anak yang huang star tidak ada bandingannya dengan penduduk asli ini. Apa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Terlebih lagi, mereka semua terampil dan berani. Di ruang virtual, mereka bergegas satu persatu seperti bola meriam, ingin menaklukkan Xia Ping sepenuhnya. Xia Ping sangat santai, dan dia menyerang lagi dan lagi. Meskipun kekuatan anak-anak kecil ini luar biasa, lebih mengerikan daripada manusia penguasa alam langit, mereka masih terlalu muda dan masih belum matang dalam budidaya seni bela diri. Akan lebih baik jika mereka bisa menggunakan 30 persen kekuatan mereka. Berbeda dengan para penguasa alam langit, masing-masing dari mereka telah berkultivasi selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Mereka telah lama menguasai ilmu bela diri sampai pada titik penguasaan dan kesempurnaan. Mereka dapat menggunakan 70 persen hingga 80 persen kekuatan mereka, dan beberapa bahkan dapat menggunakannya sepenuhnya. Pemahaman mereka tentang seni bela diri tidak sebanding dengan anak-anak ini. Oleh karena itu, sangat mudah baginya untuk menghadapinya. Dia melihat sekilas kelemahan seni bela diri anak-anak ini dan dengan mudah mengalahkan anak-anak yang menyerang ini. Bang! 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 Satu demi satu, anak-anak itu ditampar ke tanah oleh Xiaoping, dan tiba-tiba sebuah lubang berbentuk manusia terbentuk. Anak-anak nakal ini menjerit kesakitan, namun mereka tetap lincah. Meskipun ini juga karena belas kasihan Xiaoping, itu sudah cukup untuk membuktikan fisik yang menakutkan dari kelompok anak-anak ini. Mereka pasti dibudidayakan dengan hati-hati. Mereka tumbuh besar dengan berendam di pemandian obat, dan kekuatan garis keturunan mereka sangat menakjubkan. Jika mereka berada di alam langit, mereka mungkin semua adalah monster. Itu menyakitkan. Penduduk asli ini sangat kuat. Kami sama sekali bukan tandingannya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka bilang penduduk asli sangat lemah? Mengapa kami dipukuli sedemikian parahnya? Asli yang buruk, bahkan ayahku tidak memukuliku seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Penduduk asli datang untuk memakan kita. Sekelompok anak berteriak dan memandang Xiaoping dengan ketakutan. Jangan berisik, jika kamu menangis lagi, aku akan memakanmu. Dengan tamparan, Xiaoping mengulurkan tangannya dan memukul kepala mereka masing-masing. Rasa sakit itu membuat mata mereka berair, namun di bawah ancaman kekerasan, mereka tidak berani menangis, karena takut dimakan penduduk asli. Adik, saudaraku, jangan makan kami. Rasanya tidak enak. Loli kecil memandang Xiaoping dengan menyedihkan. Jangan khawatir, dalam keadaan normal, aku tidak akan memakanmu selama kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur. Xiaoping berkata dengan cepat, meski ekspresinya tidak terlalu galak, di mata kelompok anak-anak ini, dia tampak seperti iblis. Sekelompok anak nakal menganggupkan kepala seperti ayam yang mematuk biji-bijian, menandakan bahwa mereka akan berperilaku baik. Mereka belum pernah berperilaku sebaik ini sejak mereka masih muda. Mereka selalu nakal dan menimbulkan masalah. Bagaimana cara keluar dari desa pemula ini? Xiaoping tidak ingin terus tinggal di desa pemula ini bersama sekelompok anak-anak lemah. Dia menilai Corin juga tahu cara keluar, tapi dia ingin menonton pertunjukan yang bagus, jadi dia sengaja tidak mengatakan apa-apa. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertanya pada kelompok anak-anak ini. Tinggalkan desa pemula. Loli kecil mengedipkan matanya. Sederhana sekali. Selama kamu bersekolah di Sekolah Seni Beladiri di desa dan lulus ujian, kamu bisa meninggalkan tempat ini. Ada cara lain, yaitu dengan membuka Istana Valet. Dengan cara ini, kita juga bisa pergi. Dia memberitahunya dengan jujur. Membuka Istana Valet, bukankah itu akan dipromosikan ke Alam Raja? Xiaoping terdiam. Dia memperhitungkan bahwa mustahil baginya untuk berpromosi ke Alam Raja dalam waktu singkat. Namun, Sekolah Pencak Silat ini sedikit menarik. Tampaknya itu adalah sekolah untuk melatih kelompok anak-anak ini dalam keterampilan Seni Beladiri. Mungkin jika dia masuk Sekolah Seni Beladiri ini, dia akan mendapatkan panen yang besar. Ayo pergi. Corin yang selama ini diam, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, jika kamu bisa lulus ujian Sekolah Beladiri ini, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Apa maksudmu? Xiaoping segera bertanya. Corin ini tiba-tiba mengingatkannya. Menurutnya Sekolah Beladiri ini memang punya trik yang hebat, jadi Corin tidak punya pilihan selain mengingatkannya. Tahukah Anda, ruang Seni Beladiri ini diciptakan bersama oleh banyak orang suci manusia. Tujuannya adalah untuk melatih generasi muda umat manusia. Corin berkata, jadi di ruang ini, mereka juga menyiapkan banyak pos pemeriksaan dan pengujian misi. Jika Anda bisa melewatinya, atau bahkan melewatinya dengan hasil yang sangat baik, Anda bisa mendapatkan hadiah yang sangat besar. Jika Anda sangat luar biasa, Anda bahkan dapat diterima secara pribadi oleh para suci sebagai murid dan mencapai langit dalam satu ikatan. Hal ini menandakan bahwa ruang pencaksilat ini tidak sesederhana melatih ilmu Beladiri, masih banyak lagi misterinya. Hadiah? Hadiah apa? Siaping sangat penasaran dengan hal ini. Beberapa adalah senjata berharga yang kuat, beberapa adalah buku rahasia yang tiada tarannya, dan mungkin ada banyak koin alam semesta, bahkan ramuan dan sebagainya. Selama Anda bisa lulus ujian, para suci tidak akan pelit karena hal-hal ini tidak ada artinya. Mereka. Corin berkata dengan penuh semangat, ini adalah kesempatan besar, dan tidak ada bahaya bagi hidup Anda, jadi Anda harus memanfaatkannya. Siaping melambaikan tangannya, bahkan jika ada senjata dan ramuan berharga sebagai hadiah, saya sekarang berada di atas dunia cloud. Bahkan jika saya benar-benar mendapatkannya, saya tidak bisa mendapatkannya. Tidak masalah. Corin berkata, kita dapat sepenuhnya menghilangkan bantuan dari Universi Skypercher Express Company. Mereka memiliki teknologi transmisi lubang cacing yang sangat kuat. Selama mereka mengetahui koordinat ruang angkasa kita, mereka dapat dengan cepat mengirimkannya. Tentu saja, setiap transmisi membutuhkan banyak koin alam semesta yang sangat mahal. Orang biasa tidak mau mengeluarkan uang. Menurut penjelasannya, koin alam semesta sebenarnya adalah mata uang universal di alam semesta. Membeli segala jenis harta karun di alam semesta dilakukan melalui koin alam semesta, dan mata uang lainnya tidak diakui. Perusahaan Universi Skypercher Express Siaping tidak menyangka akan ada perusahaan sekuat itu di alam semesta yang mampu melakukan transmisi ke setiap sudut alam semesta dalam sekejap. Teknologi luar biasa macam apa yang diperlukan untuk mencapai hal ini? Sungguh tak terbayangkan. Namun, ia juga sangat khawatir jika lokasi ruang Cloud World dibocorkan ke Universi Skypercher Express Company, apakah akan menimbulkan masalah besar. Jika alien itu menyerang, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh dunia Cloud yang mampu melawan. Itu benar-benar bencana yang akan berakhir di seluruh dunia dan tidak dapat dibayangkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Corin juga melihat kekhawatiran Siaping, perusahaan Universi Skypercher Express adalah kekuatan netral, terlepas dari dunia luar, dan tidak ada organisasi yang dapat mempengaruhi operasinya. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa privasi setiap pelanggan sama sekali tidak bocor. Sejauh ini belum ada bencana yang diakibatkan oleh bocornya rahasia Universi Skypercher Express Company. Ini berarti bahwa perusahaan ini sangat kuat, terlepas dari segalanya, dan tidak ada kekuatan yang dapat mempengaruhinya. 864. Jadi begitu. Siaping sangat bersemangat. Jika itu masalahnya, bukankah dia bisa membeli barang-barang di alam semesta dan kemudian langsung berteleportasi ke alam langit? Jika dia bisa membeli beberapa senjata teknologi yang kuat, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Melihat ekspresi bersemangat Siaping, Corin menyipitkan mata dan segera menuangkan air dingin ke tubuhnya, berkata, jangan pernah memikirkan hal sebaik itu. Meskipun perusahaan Universi Skypercher Express dapat menteleportasi banyak item, setiap kali teleportasi lubang cacing dibuka, itu membutuhkan banyak uang alam semesta. Yang termurah membutuhkan jutaan dolar alam semesta. Jika jaraknya terlalu jauh dan barangnya terlalu besar, dimungkinkan untuk mengirim puluhan miliar dolar alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa biaya ekspres sangat mahal dan bernilai tinggi. Siaping tidak peduli dan berkata, bagaimana cara saya mendapatkan dolar alam semesta. Selama masih ada jalan, tidak masalah. Adapun apakah cara ini sulit atau mudah, tidak perlu dipertimbangkan. Ada banyak cara untuk mendapatkan dolar alam semesta, seperti menjadi tentara bayaran alam semesta, menyelesaikan berbagai misi perusahaan, berburu monster alam semesta, mendapatkan bahan mentah yang berharga, melakukan petualangan, del. Corin berkata, tetapi bagi Anda, yang bahkan tidak bisa keluar dari alam langit, satu-satunya cara untuk mendapatkan dolar alam semesta adalah dengan menyelesaikan misi ruang seni bela diri dan mendapatkan hadiah berlebih. Adapun berapa banyak yang bisa Anda peroleh, itu tergantung kinerja Anda. Siaping mengedipkan matanya, sebagai mantan kekuatan super, bukankah sekte multistar memberiku miliaran dolar alam semesta. Bahkan kapal busuk pun memiliki tiga paku. Dia menghubungi Corin untuk meminta uang. Saya tidak punya uang, tapi saya punya hidup saya. Corin berkata dengan cepat, jika saya punya uang, mengapa saya harus terjebak di alam langit selama puluhan ribu tahun. Saya akan membeli semua jenis peralatan, memperbaiki pesawat luar angkasa yang rusak, dan meninggalkan tempat sialan ini. Untuk menghindari kejaran Sage, sekte multistar melarikan diri dengan cepat dan bahkan tidak berani menyentuh rekening bank mereka. Mereka mengubah penampilan mereka dan tidak memungut sepeserpun. Ia memamerkan giginya, menandakan bahwa Sage itu terlalu galak. Setelah uang direkening sekte multistar digunakan, Sage akan segera mengetahui dan mengejar mereka untuk membunuh mereka. Mereka bahkan tidak punya uang. Tampaknya sekte multistar sangat miskin sekarang. Siaping menghela nafas. Chat Immortal sangat marah hingga hampir mencabut beberapa helai kumisnya. Bajingan penuh kebencian ini menyentuh titik sakitku. Ia hanya berharap bisa mengeluarkan beberapa juta koin semesta dan melemparkannya ke wajah bocah ini. Memikirkan hal ini, Siaping menyentuh dagunya. Lupakan saja kalau kamu tidak punya uang. Ayo pergi dan lihat sekolah seni bela diri apa ini. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju. Di bawah pimpinan sekelompok anak-anak yang lemah, mereka berbelok ke kiri dan ke kanan, dan tak lama kemudian, mereka tiba di kawasan tengah desa yang paling makmur. Segera, halaman putih besar muncul di depan Siaping. Itu memancarkan cahaya redup dan tampak tidak bisa dihancurkan. Saat ini, ada lebih dari selusin tentara berdiri di depan rumah seperti tiang, sepertinya menjaga tempat ini. Berhenti, ini akademi seni bela diri. Apa yang kamu lakukan di sini? Nada suaranya sangat serius. Dia bukanlah manusia sungguhan, melainkan karakter virtual di dunia virtual ini. Namun, Ayo memberinya tingkat kecerdasan yang tinggi, memungkinkan dia untuk hidup seperti kehidupan normal, tetapi dia tidak memiliki emosi. Saya ingin berpartisipasi dalam penilaian. Siaping segera berkata, Penyelidikan, setiap tes berharga 10 dolar semesta. Bayar dan Anda bisa masuk untuk ujian. Mendengar kata-kata tersebut, prajurit itu mengangguk tanpa ekspresi, seolah itu adalah pekerjaan rutin. Apa? Siaping terdiam. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Penilaiannya sebenarnya membutuhkan uang. Sakunya bahkan lebih bersih dari wajahnya. Belum lagi 10 dolar semesta, dia bahkan tidak memiliki 1 dolar semestapun. Lagi pula, uang dari alam kelaut tidak dapat digunakan sama sekali di alam semesta. Tidak ada yang mau mengakuinya. Kaka asli, ada apa? Apakah Anda tidak ikut penilaian? Kenapa kamu tidak masuk? Seorang gadis kecil bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Siaping berdiri di depan pintu, sepertinya ragu untuk masuk. Melihat ekspresi gadis kecil itu, hati Siaping tergerak. Dia tidak punya uang, tapi bukankah anak-anak kecil ini kaya? Mungkin dia bisa meminta bantuan mereka. Saya tidak bisa masuk. Saya tidak membawa dolar semesta. Siaping merentangkan tangannya dan langsung menjelaskan alasan mengapa dia tidak bisa masuk. Tidak ada dolar semesta. Apa itu dolar semesta? Saya mendengar dari ayah saya bahwa dolar semesta sangat kuat. Mereka dapat membeli banyak mainan dan makanan lesat. Wow, universe dollars sungguh kuat. Saya juga ingin universe dollars. Bodoh, dolar semesta sangat sulit didapat. Kudengar orang dewasa harus bekerja untuk mendapatkannya. Tidak, kalian salah. Selama tahun baru, banyak orang dewasa memberiku dolar semesta mengatakan bahwa itu untukku. Ya, 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 saya juga menerima banyak dolar semesta. Saya rasa ayah dan ibu bilang mereka sudah menyimpannya di rekening bank. Apa itu rekening bank? Buka informasi pribadi Anda. Ada rekening bank di sana. Anda dapat memeriksa dolar semesta Anda. Begitu, dong dong, kamu terlalu pintar. Aku sudah menemukannya. Sekelompok anak kecil mengobrol. Beberapa dari mereka sepertinya tidak mengetahui apa itu dolar semesta dan memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Namun, ada juga anak-anak yang menampakkan penampilan seperti orang dewasa. Mereka tahu hal semacam ini seperti punggung tangan mereka. Mereka tampaknya telah menerima pendidikan elit dan mengenal konsep uang sejak dini. Dengar, aku juga menemukan rekening bankku. Seorang gadis kecil mengulurkan tangan dan mengklik halaman virtual. Tiba-tiba, dia berteriak, tetapi ada banyak sekali angka nol di sana. Apa maksudnya ini? Dia melihat rekening bank dengan ekspresi tertekan. Wow, Jia Jia, kamu kaya sekali. Kamu punya 1,3 juta dolar semesta. Sedikit berlemak pergi untuk melihat dan segera menyebutkan nomornya. 1,3 juta dolar alam semesta. Mendengar nomor ini, Xiaoping masih sedikit bingung. Dia tidak tahu apa maksudnya, tapi Corin sangat ketakutan hingga dia mencabut beberapa helai janggutnya. Keluarga gadis kecil ini benar-benar taipan super. Lagi pula, manusia di alam rumah ungu hanya bisa mendapatkan 500 dolar semesta sebulan sebagai penjaga pintu dan pelayan. Seorang penggarap alam pemenuhan yang sedikit lebih kuat hanya dapat memperoleh 1,500 kredit semesta sebulan. Alam ilahi dapat dianggap cukup kaya dan dapat menghasilkan 4,000 dolar semesta sebulan. Alam penyempurnaan harta karun bahkan lebih mengesankan dan bisa menghasilkan 10,000 dolar semesta sebulan. Beberapa orang dengan keterampilan yang lebih baik dapat memperoleh penghasilan lebih banyak lagi. Jika mereka memilih menjadi bos bagi diri mereka sendiri, penghasilan mereka bisa berlipat ganda. Namun demikian, sangatlah sulit untuk mendapatkan 1,3 juta dolar semesta. Ini hanyalah angka astronomi yang membuat orang takut setengah mati. Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak dolar semesta? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Gadis kecil itu memasang ekspresi tertekan. Aku juga tidak tahu. Setiap tahun saat tahun baru atau ulang tahunku, banyak orang dewasa yang datang dan terus-menerus memberiku amplok merah. Mereka akan memberiku uang dan mengucapkan selamat tahun baru kepadaku. Setelah itu, ibu menitipkan barang-barang ini di bank. 865 Mendengar kata-kata tersebut, Corin terdiam. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan. Jika orang awam ingin mendapatkan koin alam semesta, tidak diketahui betapa sulitnya. Sekalipun mereka mempertaruhkan nyawa dan mempertaruhkan nyawa, mereka mungkin tidak dapat memperoleh banyak penghasilan. Tapi dia baik. Pada hari libur atau ulang tahun, sekelompok orang sangat ingin memberikan uangnya, dan tanpa disadari, dia memiliki lebih dari 1 juta koin alam semesta. Kesenjangan antar manusia terlalu besar. Wow, jia-jia, aku juga menemukannya, aku juga punya 1 juta koin alam semesta. Luar biasa, ada banyak angka nol di dalamnya, sepertinya 900 ribu koin alam semesta. Aku juga, aku juga, aku juga punya 800 ribu koin alam semesta. Bagaimana angka-angka ini muncul? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Bagaimana kita menghabiskan begitu banyak koin alam semesta, berapa banyak mainan dan makanan ringan yang bisa kita beli? Kami tidak bisa membelanjakannya, kata ibu, itu untuk membayar biaya sekolah. Sekelompok anak-anak mengobrol. Mereka semua memeriksa jumlah di rekening bank mereka, dan semuanya berteriak, tampak sangat bersemangat, seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Corin meringis, kelompok bocah nakal ini jelas merupakan sekelompok anak-anak generasi kedua yang super kaya. Kalau tidak, bagaimana mungkin masing-masing dari mereka memiliki begitu banyak koin alam semesta, seolah-olah mereka tidak memperlakukan koin alam semesta sebagai uang. Orang awam memperkirakan tabungan seumur hidup mereka tidak akan mencapai ratusan ribu koin alam semesta, namun kelompok bocah nakal ini punya begitu banyak uang hanya dari amplop merah yang mereka berikan setiap tahun. Menghasilkan uang terlalu mudah. Teman kecil. Mendengar kata-kata ini, mata siaping berbinar dan berkata, apakah Anda tertarik untuk menyerahkan uang di rekening bank Anda kepada kakak untuk diamankan? Saya berjanji Anda tidak akan menderita kerugian. Dia tampak seperti serigala jahat yang memandang Little Red Reading Hood. Tidak tertarik. Si gemuk kecil memandang siaping dengan jijik, kamu benar-benar orang jahat. Kamu ingin menipu kami, anak-anak, atas uang kami. Jangan berpikir bahwa aku tidak dapat memahami tujuan jahatmu. Ibuku berkata bahwa kamu bisa, jangan begitu saja memercayai orang asing. Sekelompok anak-anak juga memandang siaping dengan jijik. Bagaimana bisa menipu uang? Anda salah paham, siapa yang lebih sederhana dari kami penduduk asli. Siaping menunjukkan ekspresi kebenaran yang menakjubkan, mengatakan bahwa dia adalah seorang penduduk asli dan tidak akan menipu uang. Ya, kakak laki-laki ini adalah penduduk asli. Dikatakan bahwa penduduk asli tidak tahu apa-apa, mereka sangat sederhana dan jarang melihat dunia, mereka hampir seperti binatang. Sepertinya begitu, mereka mungkin bahkan tidak tahu apa itu koin alam semesta. Kalau begitu, kita mungkin salah paham tentang kakak asli. Tapi aku tidak tahu kenapa, tapi aku terus merasa ada yang tidak beres, tapi aku tidak tahu apa itu. Sekelompok anak-anak juga mengangguk. Mereka juga mengingat identitas Siaping sebagai penduduk asli, dan kewaspadaan mereka sangat berkurang. Bagi mereka, alien, penduduk asli hampir sama dengan hewan peliharaan, dan mereka bisa mengunjungi pameran. Ada juga beberapa anak pintar yang masih memandang Siaping dengan curiga. Selama semua orang percaya bahwa saya bukan pembohong, kesalahpahaman telah terselesaikan. Siaping berkata, saya tidak mencoba menipu uang Anda dengan meminta Anda menyerahkannya kepada saya untuk diamankan. Sebaliknya, saya meminjamnya dari Anda. Kita bisa menulis surat promise, dan kita tidak bisa menolaknya. Misalnya, Anda memiliki 1,3 juta koin federal. Jika Anda meminjamkannya kepada saya, saya dapat membayar Anda kembali selama 100 tahun. Saya akan membayar Anda kembali 13 ribu koin federal setiap tahun, sehingga Anda dapat memperoleh uang setiap tahun dan hidup selama 100 tahun dengan uang untuk dibelanjakan. Kalau dipikir-pikir, bukankah itu bagus? Dia memberitahu mereka rencana pembayaran tahunannya, yang menunjukkan bahwa itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Kedengarannya luar biasa. Kamu akan bisa mendapatkan uang meskipun kamu hidup selama 100 tahun. Setiap tahun, Anda bisa mendapatkan koin alam semesta dalam jumlah besar. Tampaknya jumlahnya bagus. Sepertinya kakak laki-laki asli itu benar-benar tidak berbohong kepada kita. Dia memberi kita keuntungan. Mata sekelompok anak-anak berbinar. Mereka tiba-tiba merasa bahwa siaping bukanlah pembohong. Dia akan memberi mereka uang selama 100 tahun, dan dia bahkan menandatangani kontrak dan menulis surat promise, jadi dia tidak akan berbohong. Bagaimana? Tidakkah menurut Anda kondisi ini sangat menarik? Jika Anda bersedia meminjamkan saya uang, maka Anda bisa mendapatkan uang setiap tahun di masa depan, dan Anda bisa membeli banyak mainan dan makanan ringan terus-menerus. Ini sebenarnya adalah investasi, dan Anda tidak perlu bekerja untuk mendapatkan uang. Jika orang tuamu mendengar hal ini, mereka pasti akan sangat senang dan menganggap kamu sudah dewasa. Kata siaping sembarangan. Iya, jika kita memberitahu orang tua kita tentang hal ini, mereka pasti akan memuji kita. Beberapa orang dewasa hanya bisa mendapatkan uang dengan bekerja, tapi sekarang kami bisa mendapatkan uang sebagai anak-anak. Kami jauh lebih baik dari mereka. Jika Dabao dan yang lainnya mengetahui hal ini, mereka pasti akan iri pada kita. Kakak Aborigin, aku akan meminjamkanmu uang. Tanda tangani kontrak denganku. Tidak, aku akan meminjamkanmu uang dulu. Tidak, 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 aku akan meminjamkanmu uang. Aku punya uang paling banyak. Banyak anak yang tertipu, dan mereka semua berebut meminjamkan uang kepada siaping. Melihat situasi ini, Corin, tidak bisa berkata-kata. Rasanya wajah anak ini sangat tebal. Bahkan meriam penghancur bintang tidak dapat menembusnya. Secara terang-terangan menipu uang anak-anak, sangat tidak tahu malu. Dia juga mengatakan bahwa itu akan dikembalikan dalam 100 tahun, dan dia akan mendapatkan uang setiap tahun, dapatkan kentunganku. Itu hanya melunasi pokok pihak lain dalam 100 tahun, itu saja. Bahkan tidak ada minat sama sekali. Ini hanyalah menipu serigala putih dengan tangan kosong. Bahkan bang pun tidak seberbahaya orang ini. Siaping juga sedikit bersalah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang menyuruhnya menjadi penduduk asli, dan dia tidak punya cara untuk mendapatkan koin alam semesta, jadi dia harus menggunakan metode kecil semacam ini untuk melakukan akumulasi primitif. Orang luar biasa melakukan hal luar biasa, dan dia tidak akan secara kaku mematuhi aturan apapun. Apalagi dia tidak benar-benar menipu uang anak-anak. Uangnya tetap harus dikembalikan, tapi akan dibagi 100 tahun, itu saja. Jika dia mendapatkan lebih banyak uang dalam waktu singkat, tentu saja dia akan mengembalikannya tepat waktu. Tentu saja, yang terpenting adalah anak-anak ini masih berada di pemerintahan kecil, dan keluarga mereka tidak kekurangan uang. Jumlah uang ini hanyalah setetes air di lautan bagi mereka, jadi dia merasa nyaman untuk meminjamnya dan mengembalikannya di masa depan. Tidak lama kemudian, dia menandatangani perjanjian pinjaman dengan kelompok anak-anak tersebut, dan pada saat yang sama, dia meminjam semua uang mereka. Jumlahnya sangat besar, mencapai 23 juta koin alam semesta. Jika jumlah ini ditempatkan di alam semesta, pasti akan membuat takut banyak orang sampai mati. Penduduk asli sialan ini tidak melakukan apapun, tetapi dia benar-benar menjadi seorang multijutawan. Entah berapa banyak orang biasa yang telah dia lampaui. Terima kasih, kakak. Ingatlah untuk membagi uang itu kepada kami setiap tahun, atau kami akan meminta ayah untuk mengalahkanmu. Ya, jangan berbohong kepada kami. Sekelompok anak-anak mengobrol dengan berisik. Yakinlah, apakah saya tipe orang asli yang berbohong? Tidak ada seorangpun di dunia ini yang lebih jujur dari saya. Jika Anda tidak percaya, sekarang saya akan mentransfer uang tahun pertama kepada Anda, dan membiarkan Anda menikmati kesenangan menghasilkan uang. Siaping segera mentransfer uang tahun pertama kepada mereka, dan tiba-tiba, ia kehilangan 230 ribu koin alam semesta. Untuk jumlah ini, itu hanyalah setetes air di lautan. 866. Oh tidak, sudah waktunya. Kenapa cepat sekali? Aku harus kembali ke sekolah. Loli kecil itu tiba-tiba berseru, sepertinya mengingat hal yang sangat penting ini. Kemudian dia menunjukkan ekspresi pahit, seolah dia benar-benar tidak ingin pergi ke sekolah. Dia merasa tempat itu adalah sarang monster super dan sangat berbahaya. Ya, sudah waktunya. Aku juga harus pergi ke sekolah. Offline. Akan buruk jika kamu terlambat. Penyihir tua itu marah dan pasti akan memberitahu orang tuanya. Wah, cepat lari. Akan sangat buruk kalau sampai ketahuan. Anak-anak pun mengingat hal ini. Mereka semua panik dan segera offline. Lagi pula, jika mereka terlambat ke sekolah, mereka pasti akan dihukum oleh guru. Apalagi gurunya terkenal tegas. Tidak ada anak yang tidak takut padanya. Wus. Detik berikutnya, sosok anak-anak ini menghilang di tempat, berteleportasi kembali ke titik awal. Pergi ke sekolah. Melihat sekelompok anak-anak panik, siaping sangat emosional. Bahkan di alam semesta, bersekolah adalah sesuatu yang dibenci banyak anak. Namun dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berbalik dan pergi ke Aula Seni Bela Diri. Apakah kamu ingin ikut penilaian? Ada penjaga di depan Aula Seni Bela Diri. Dia tanpa ekspresi dan bertanya secara rutin. Setiap kali seseorang mendekati Aula Seni Bela Diri, dia akan bertanya. Itu sudah menjadi rutinitas. Tentu saja. Siaping sangat kaya sekarang. 10 dolar semesta hanyalah setetes air dalam ember. Bang. Begitu suara itu turun, 10 dolar semesta segera dipotong dari rekening Bang Siaping. Kemudian pintu Aula Seni Bela Diri terbuka, dan penjaga itu memberi isyarat mengundang. 1. Membaca. Ingin. Membaca. Tanpa ragu, dia mengangkat kakinya dan masuk. Namun, Aula Pencaksilat ini biasa saja, sama seperti Aula Pencaksilat pada umumnya. Begitu dia masuk, dia melihat lapangan Seni Bela Diri yang besar, tetapi sekelilingnya kosong. Tidak ada apa-apa, bahkan peralatan Seni Bela Diri pun tidak. Itu hanyalah bidang Seni Bela Diri. Suara mendesing. Pada saat ini, bola cahaya tiba-tiba muncul di kampaan. Kemudian, dengan cepat diringkas menjadi sebuah sosok. Itu adalah seorang pria parubaya dengan janggut lebat. Tingginya 1,9 meter. Dia hanyalah seorang pria kekar. Seluruh tubuhnya penuh otot, dan dia sekeras batu. Berdiri di tempatnya, dia seperti karang yang tak tergoyahkan. Bahkan saat menghadapi ombak yang ganas, dia tetap tidak bergerak, mengeluarkan aura tirani. Namun dalam sekejap, tubuhnya juga memancarkan aura damai dan harmonis. Seolah-olah saat dia muncul, udara dalam radius beberapa ratus meter telah menjadi tenang, dan semua pertempuran telah lenyap, membentuk domain absolut. Namun dalam sekejap, aura di tubuhnya menjadi sangat ganas. Itu seperti meteor yang jatuh atau bintang yang meledak, mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Namun, setelah beberapa saat, auranya berubah lagi. Dia tinggi dan perkasa, memandang rendah semua makhluk hidup seperti dewa. Seolah-olah dia bisa menekan seluruh langit berbintang dengan lambayan tangannya. Seorang ahli Siaping segera merasakan bahwa sosok yang terkondensasi dari kumpulan cahaya ini jelas merupakan ahli super yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia telah melihat dewa-dewa ganas seperti yang mulia iblis pemakan surga dan binatang pemakan jiwa, mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan sosok ini. Seolah-olah dia adalah penguasa sejati alam semesta ini, memiliki kekuatan besar yang tidak dapat dilawan oleh manusia. Ini adalah hantu seorang sage. Murid Korin berkontraksi, dan dia mendecahkan lidahnya karena kagum. Seperti yang diharapkan dari jaringan virtual semesta. Penilaian sekolah seni bela diri di desa pemula sebenarnya mensimulasikan hantu seorang sage. Benar-benar tidak normal. Hantu bijak. Siaping mengedipkan matanya dan menatap Korin. Yang disebut sage pantom adalah boneka energi yang mensimulasikan semua budidaya seni bela diri dan pengalaman seorang sage. Meskipun tidak sebanding dengan sage asli, ia masih memiliki 60 hingga 70 persen kekuatannya dan sangat kuat. Korin berkata dengan suara yang dalam. Masih seperti ini. Siaping terdiam. Bertarung dengan seorang sage, bukankah ini berarti mencari kematian? Siapa yang bisa lulus? Korin tertawa. Tentu saja itu bukan pertarungan dengan sage di puncaknya. Ini hanya penilaian seni bela diri, jadi hantu sage ini akan menekan kekuatannya ke tingkat seni bela diri yang sama denganmu, dan kemudian bertarung denganmu. Ia bertanggung jawab untuk menilai keterampilan seni bela diri Anda, kesadaran tempur, dan kendali berbagai seni bela diri. Tetapi jangan berpikir bahwa ini sangat sederhana. Seorang sage telah mengembangkan semua seni bela dirinya ke tingkat yang sempurna dan tanpa celah. Visi dan pengalamannya jauh lebih banyak daripada orang biasa. Ini adalah alam yang sempurna dan tanpa celah. Bahkan jika kamu menekan kekuatanmu sendiri dan bertarung dengan orang biasa, bahkan jika 100 orang biasa bergabung bersama, mereka tetap bukan lawannya. Perbedaannya sangat besar. Ini menunjukkan bahwa kekuatan hantu sage sangat menakutkan. Tentu saja, itu juga merupakan lawan terbaik untuk menilai tingkat seni bela dirinya. Namun, diperkirakan tidak semua desa pemula begitu boros hingga benar-benar menggunakan hantu sage sebagai penguji. Mungkin desa pemula ini sangat istimewa, mengumpulkan banyak orang super jenius, generasi kedua yang super kaya, dan bisa dianggap sebagai desa monster kecil. Oleh karena itu, penguji di desa ini juga sangat tidak normal, dan standar penilaian akan ditingkatkan. Aneh, kenapa aku diteleportasi ke desa ini? Siaping tampak bingung. Meskipun Siaping tidak mengerti, Corin punya beberapa tebakan karena universe virtual network sendiri adalah Ai yang kuat, entah berapa kali lebih kuat dari Corin. Manusia yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki jaringan virtual semesta akan langsung dipindai oleh Ai, mengetahui kondisi fisik dan potensi fisik setiap orang. Oleh karena itu, sesuai dengan kualifikasi dan kekuatan orang yang berbeda, Ai akan secara otomatis menugaskan orang ke ruang seni bela diri mana dan desa pemula mana yang akan mereka datangi. Mungkin potensi tak terbatas Siaping juga terdeteksi oleh sistem jaringan virtual, jadi dia ditugaskan ke desa monster kecil ini dan dianggap sama dengan kelompok monster kecil ini. Datang ke desa pemula ini sebenarnya adalah sebuah kebetulan, tapi juga merupakan suatu keniscayaan. Ding dong! Pada saat ini, suara mekanis terdengar di ruang sekolah seni bela diri, penilaian akan dimulai 10 menit lagi, peserta ujian WuWuDi, harap bersiap-siap. Siaping menarik nafas dalam-dalam, mengatur pernafasannya, menstabilkan emosinya, dan membiarkan dirinya berada dalam kondisi halus. Hatinya seperti cermin, tanpa riak apapun. Bertarung dengan hantu Sage, mustahil melakukannya tanpa semangat 120%. Jika ada kelalaian, dia mungkin akan dikalahkan dalam sekejap. Penilaian dimulai, 10 menit berlalu dalam sekejap mata, dan suara mekanis terdengar lagi. Gemuruh! Begitu dia selesai berbicara, penampakan Sage segera berpindah. Dia tidak melakukan gerakan lain sama sekali, hanya sebuah pukulan. Seolah-olah Gunung Tai menekannya, itu tegak dan kuat, seolah dia tidak ingin menggunakan trik apapun. Dia menggunakan teknik tinju absolut untuk menghancurkan lawannya. Itu seperti gunung yang runtuh, sungai yang runtuh, dan daratan yang tenggelam. Sebuah pukulan meledak. 867 Sangat kuat. Siaping terkejut. Dia benar-benar melihat bahwa dalam sekejap, ada seribu tinju yang diledakkan oleh hantu Sage, yang dihancurkan dengan kekuatan yang luar biasa, membuat orang-orang terengah-engah. Di udara, itu penuh dengan bekas kepalan tangan yang padat, terkondensasi menjadi suatu zat, seperti ribuan pasukan yang bergegas mendekat, seolah-olah akan menghancurkan orang sampai mati, sehingga mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Apakah ini kekuatan surga keempat dari alam kekuatan tertinggi? Dia tidak dapat membayangkan bahwa hantu Sage ini telah menekan budidayanya ke alam yang sama dengan dirinya. Diperkirakan bahwa di alam awan, bahkan alam kekuatan tertinggi surga ketujuh akan terbunuh oleh sebuah pukulan. Sebenarnya, ini bukanlah gerakan yang rumit, hanya karena kecepatan hantu Sage terlalu cepat. Seribu pukulan dalam satu detik menyebabkan kekuatan yang begitu mengerikan, yang sangat dahsyat. Keterampilan Perlindungan Dark North Siaping segera bergerak, tangannya membentuk lingkaran, dan menjalankan skill perlindungan Dark North. Seekor burung rok langsung melompat keluar dari udara dan membungkus tubuhnya. Bang! 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 Jejak tinju itu meledak dalam sekejap, dan kekuatan setiap pukulannya sangat menakutkan. Itu seperti gunung yang berguling, sangat berat, dan kekuatan tinju dipadatkan hingga ekstrim dan ditekan hingga batasnya. Bagaimana itu mungkin? Murid Siaping menyusut karena dia menemukan bahwa meskipun skill perlindungan Dark North miliknya sangat kuat dalam pertahanan, dalam menghadapi kekuatan tinju yang kental ini, hampir mustahil untuk diselesaikan. Pasalnya, kekuatan tinju dari setiap pukulan sepertinya memiliki kekuatan spiral yang kuat. Kekuatan ini terus berputar, dan bahkan skill perlindungan Dark North pun sulit untuk dipecahkan. Bahkan jika dia bisa menyelesaikan kekuatan tinju dengan satu pukulan, bagaimana dia bisa menyelesaikannya begitu cepat ketika ribuan pukulan menyerang pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar melampaui batas skill perlindungan Dark North saat ini. Tiba-tiba, tinju seperti itu mengguncang darah dan kinya, dan tubuhnya dalam keadaan mati rasa, dan bahkan tubuhnya merasakan sakit yang parah. Kekuatan tinju yang menakutkan, menghasilkan spiral, terus-menerus menembus paru-parunya, dan hampir melukai tubuhnya secara serius. Ini adalah hantu sage, itu terlalu kuat. Awalnya, Xiaoping berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan master kekuatan tertinggi dari tingkat yang sama di alam kekuatan tertinggi surga keempat, tetapi menghadapi hantu sage yang kekuatannya persis sama dengan miliknya, dia dipukuli sampai pada titik itu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan sepenuhnya ditekan. Kekuatan lawan tidak melebihi miliknya, dan kecepatannya hampir sama, tetapi teknik tinju dari hantu sage begitu indah sehingga alami dan ada di ujung jarinya. Teknik seperti itu telah mencapai Daurilem. Itu adalah dunia yang sangat misterius. Seolah-olah setiap gerakannya sesuai ekspektasi lawannya. Setiap pukulannya yang biasa akan mengenai kelemahan gerakannya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah dia sedang ditahan dalam setiap aspek. Bahkan seni energi pertahanan seperti seni pelindung tubuh Dark Nor tidak mampu melawan teknik tinju seorang bijak. Kidan darahnya bergolak, dan tubuhnya diserang oleh energi spiral, seluruh tubuhnya memar. Bang! Hantu orang suci itu menghantam dan langsung mengenai kepala Siaping, membuatnya terbang ratusan meter jauhnya dan berguling seperti bola. Lagi! Mata Siaping menunjukkan api yang berkobar. Ia menegakkan tubuhnya seperti ikan mas dan segera melompat dari tanah. Dia masih hidup seperti naga dan harimau, dan tidak dikalahkan oleh satu pukulan pun. Karena tubuhnya terlalu kuat, dia mengolah mantra abadi yang murni, menggunakan esensi matahari untuk meredam tubuhnya, dan dia juga memiliki garis keturunan gagak emas infernal, yang terus mengembangkan tubuhnya. Baru-baru ini, dia juga mengembangkan seni menarik bintang, menerima kekuatan bintang-bintang di langit, dan menggabungkannya dengan energi mantra abadi yang murni. Yin dan yang hidup berdampingan, dengan kecocokan rasa air dan api. Jika seni menarik bintang dikembangkan ke alam pencapaian besar, diperkirakan dia dapat memadatkan tubuh bintang. Itu adalah tubuh yang bahkan Star Destroyer Canon tidak bisa menghancurkannya. Sekalipun seseorang berada dalam ruang hampa alam semesta, ia dapat bertahan hidup. Pukulan belaka tidak cukup untuk mengalahkannya sepenuhnya. Bang-bang-bang. Hantu orang suci tidak memiliki emosi. Itu hanyalah boneka energi. Misinya adalah untuk mengalahkan siswa yang mengikuti ujian. Selama siswa tidak terjatuh dan tidak memilih mengaku kalah, maka perlawanan akan terus berlanjut. Pukulannya seperti angin, dan pukulan demi pukulan, seperti gunung yang jatuh dari langit berbintang ke bumi. Terlebih lagi, dia bukanlah manusia, hanya boneka energi, jadi tidak ada keadaan kehabisan tenaga seperti manusia. Kekuatan setiap pukulannya sama, dan sangat akurat, seperti mesin. Telapak tangan Buddha yang tak tergoyahkan. Siaping melakukan serangan balik, menamparkan seperti seorang Buddha, menamparkan rasa Buddha yang tak tergerak, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya Buddha kemasan, mengandung aura belas kasihan Buddha. Seolah-olah telapak tangan ini akan menaklukkan iblis, memaksa iblis meletakkan pisau daging dan bertobat. Dong! Tapi hantu orang suci hanya muncul, tanpa emosi. Dao Surgawi tidak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing. Ini adalah pukulan tanpa emosi. Tinju Dao Surgawi sepertinya mengandung konsep penggabungan tubuh seseorang dengan Dao. Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan Siaping hancur, dan kekuatannya bergetar. Tinju segudang binatang. Musik naga langit. Seni pedang empat musim. Telapak tangan tanpa tepuk. Siaping menggunakan hampir semua teknik bela dirinya, tetapi semuanya dengan mudah dipatahkan oleh hantu orang suci. Seolah-olah hantu orang suci telah melihat semua kelemahan teknik tinjunya. Bahkan ketika sebuah pukulan mendarat pada hantu orang suci, pukulan itu diblokir oleh hantu orang suci, dan ia tidak terluka. Bukan karena seni bela diri ini tidak cukup kuat, tetapi dia terlalu lemah sekarang, tidak mampu mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari seni bela diri tersebut. Terlalu kuat. Siaping merasa bahwa seni bela diri dari hantu orang suci sama luasnya dengan lautan, tak terduga, dan tak terbayangkan. Ini sudah merupakan bidang seni bela diri yang lain, dan itu di luar imajinasi. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, tampaknya di mata orang suci, dia hanyalah seorang bayi yang belajar berjalan. Kesenjangannya sangat besar. Tidak, bahkan jika aku menyerang hantu orang suci, kekuatan penghancurnya tidak cukup, dan aku tidak bisa mengalahkan hantu orang suci ini. Mata siaping berkedip-kedip, mencari kesempatan untuk mengalahkan hantu orang suci. Meskipun hantu orang suci mengalahkannya dengan sangat buruk, karena adanya teknik perlindungan tubuh Dark North, dia masih dalam posisi tak terkalahkan, dan semua energi tinju dipertahankan. Hantu orang suci tidak dapat mengalahkan dirinya sendiri, dan dia tidak dapat mengalahkan pihak lain. Pertempuran itu menemui jalan buntu. Dong. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, siaping berkeringat banyak dan terengah-engah. Hantu orang suci meninju tubuhnya, dan energi spiral yang menakutkan meledak di tubuhnya, membuatnya terbang ratusan meter. Energi spiral ini sangat menakutkan hingga berantakan, berputar liar dan menembus paru-paru. Jika dia berada dalam tubuh aslinya sekarang, pukulan ini mungkin akan membuatnya muntah darah dan paru-parunya akan terluka. Sungguh energi spiral yang kuat, sebenarnya ada keterampilan seni bela diri yang menakutkan di dunia. Pukulan, seperti gunung, seperti pusaran air, membuat orang tidak punya tempat untuk melarikan diri, kigong pelindung apapun akan hancur. 868. Lagi. Siaping bergegas dan bertarung dengan bayangan orang suci itu, merasakan kekuatan serangan orang suci itu. Dia merasa bertarung dengan bayangan orang suci itu sangat bermanfaat. Itu seperti seorang guru yang baik, membantunya menemukan kekurangannya. Saat pertempuran berlangsung, kelemahan dalam gerakan seni bela dirinya menjadi semakin sedikit. Dia sudah merasa menguasainya secara menyeluruh dan menyempurnakannya. Meskipun dia memiliki pencerahan sistem, yang memungkinkan dia untuk belajar dengan sangat cepat, jika dia ingin tubuhnya benar-benar menguasai seni bela diri ini, bahkan darahnya dan setiap sel di tubuhnya akan terukir dengan memori seni bela diri ini, cukup bantuannya. Sistem saja tidak cukup. Yang paling penting adalah mengandalkan dirinya sendiri, pengalaman, dan pertarungan. Dan bayangan orang suci itu telah memberinya bantuan yang besar. Ini adalah tekanan dari pertarungan ekstrim antara hidup dan mati, yang memungkinkan pengalaman seni bela diri siaping berkembang dengan kecepatan cahaya. Ada jejak wujud embryo seorang ahli bela diri di tubuhnya. Lagi pula, kesempatan seperti itu terlalu langka. Mampu bertarung dengan seorang saint, meskipun itu hanya sebuah bayangan, adalah sebuah pertemuan kebetulan yang sangat besar. Mungkin sangat sulit bahkan bagi seorang raja untuk mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Itu hanya bisa ditemui secara kebetulan. Bang-bang-bang. Bayangan orang suci itu meninju, menyebabkan kidan darah siaping bergulung dan tubuhnya terasa mati rasa. Seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit tubuhnya, membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Mata gagak emas Dengan kesadaran ini, siaping tidak hanya bertarung dengan saint pantom. Pada saat yang sama, dia juga mengamati setiap gerakan saint pantom dan memahami gerakan seni bela diri pihak lain. Jika itu adalah orang biasa, mustahil mempelajari keterampilan seni bela diri lawan selama pertempuran. Tapi siaping berbeda, dia memiliki mata gagak emas. Mata ini sangat kuat. Tidak hanya memiliki visi dinamis yang sangat kuat, tetapi juga dapat melihat menembus sesuatu, melihat jauh, dan bahkan memperlambat kecepatan serangan lawan. Ia bisa menganalisa kekuatan lawan setiap saat. Dapat dikatakan bahwa jika siaping mau, dia dapat menganalisis setiap gerakan lawan, mengetahui gerakan lawan dalam hitungan detik, dan memahami keterampilan seni bela diri lawan. Meskipun lawannya adalah bayangan orang suci dan jauh lebih sulit untuk dianalisis daripada orang biasa, dia percaya bahwa seiring berjalannya waktu, hanya masalah waktu sebelum dia bisa diam-diam mempelajari seni bela diri lawannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sejauh ini, dia telah bertarung melawan bayangan orang suci itu selama 10 hari 10 malam. Menurut perbandingan waktu di dunia nyata dan jaringan virtual, hanya satu hari telah berlalu di dunia nyata. Namun, meskipun tubuh siaping seperti monster, dia tidak dapat menahan tekanan mental seperti itu. Jika dia dipukul beberapa kali lagi, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi dan jatuh pingsan. Namun, hantu orang suci itu masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan dan itu seperti mesin. Situasi ini sungguh membuat putus asa. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar. Saya sudah menguasainya. Namun, siaping tidak hanya merasa putus asa, matanya juga bersinar karena kegembiraan. Ini karena saat dia bertarung dengan hantu Sein, dia tidak tahu berapa banyak pukulan yang telah dia lakukan. 10 atau 20 tahun terakhir hidupnya mungkin tidak sebanyak yang dia alami saat ini. Kemungkinan besar setiap sel di tubuhnya telah tesiksa oleh bayangan sage. Rasa sakit itu terukir di bagian terdalam jiwanya. Namun, harga tersebut masih sepadan. Saat tubuhnya bertarung, dia telah memahami teknik paling dasar dari energi spiral, dan dia telah menguasai teknik tinju dari hantu suci. Jadi begitu, inilah kekuatan spiral yang sebenarnya sungguh kuat. Siaping sangat bersemangat. Dia merasa energi bumi di tubuhnya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Energi bumi mengalir melalui setiap meridian dan titik akupuntur. Itu tidak lagi mengalir perlahan seperti sebelumnya. Sebaliknya, pusaran terbentuk, menghasilkan kekuatan spiral. Meski hanya sebuah perubahan, namun perubahan ini sungguh mencengangkan. Itu seperti sebuah transformasi, seolah-olah manusia primitif telah berevolusi menjadi manusia modern. Ini adalah teknik seni bela diri tertinggi. Siaping bisa merasakan bahwa setelah menguasai kekuatan spiral, bahkan pukulan biasa pun beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan destruktifnya sangat mengerikan hingga menjadi berantakan total. Dong. Saat ini, dia mengambil langkah maju, dan seluruh tanah bergetar. Seolah-olah seekor gajah barbar purba sedang menginjak-injak. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran mengerikan tiba-tiba muncul. Seolah-olah atmosfer di sekitarnya berputar mengelilingi tubuhnya, dan tidak ada apapun di dunia ini yang bisa lepas dari kekuatan rotasi ini. Hantu suci juga sepertinya merasakan ancaman ini. Menghadapi spiral seperti itu, dia merasa tubuhnya seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ada tali yang mengikat tubuhnya. Seolah-olah Kun Peng telah membuka mulutnya dan dengan ganas melahapnya, menghasilkan kekuatan isap yang sangat mengerikan. Dia tidak bisa melarikan diri. Membunuh. Siaping menekan. Itu adalah pukulan biasa, seperti inkarnasi seorang suci. Itu bukanlah sebuah lompatan, juga bukan sebuah pergeseran. Itu hanyalah pukulan biasa, pukulan yang seberat Gunung Tai. Tinjunya bergetar, dan udara meledak. Bang-bang-bang. Ada ledakan yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, dan serangkaian ledakan terjadi. Dari tinjunya, kekuatan spiral yang menakutkan dihasilkan, seperti pusaran lubang hitam. Pukulan seperti itu seperti Gunung Tai yang menekan, membuatnya hampir mustahil untuk bernapas. Hantu suci itu merasakan bahaya besar, dan tubuhnya berkedip-kedip, seolah ingin menghindar. Tapi tidak ada cara untuk mengelak. Pukulan seperti itu memiliki kekuatan spiral yang kuat, dan kekuatan hisap dihasilkan di sekitarnya, seolah-olah hantu suci sedang dihisap. Dong. Pukulan ini mendarat dengan kuat pada sosok ilusi orang suci itu. Kekuatan spiral itu meledak dan meresap ke dalam tubuh orang suci itu, menyebabkan kekosongan bergetar. Pada saat itu, udara di sekitarnya tampak memadat, menghasilkan riak-riak spiral yang menyapu ke segala arah. Seluruh permukaan sekolah seni bela diri tampak sedikit retak, dan bergetar. Dengan ledakan, bayangan sage meledak dan menghilang dari ruang ini. Dan ruang ini kembali sunyi lagi, hanya menyisakan siaping di tempatnya. Fiu. Melihat hantu suci meledak, siaping tiba-tiba kehabisan tenaga dan jatuh ke tanah, terengah-engah, berkeringat banyak, dan hampir pingsan. Jika pukulan ini tidak mengalahkan hantu suci itu, dia mungkin akan kalah. Selamat kepada trial calenger Wu-Wudi karena telah lulus penilaian dengan sempurna. Hadiahnya adalah 10 ribu dolar semesta. Pada saat ini, suara mekanis terdengar, bergema di seluruh sekolah seni bela diri. Orang aneh. Corin yang berada di sebelahnya melihat situasi ini, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia terdiam. Dia tidak pernah berpikir bahwa siaping benar-benar bisa lulus penilaian dengan sempurna. Bagaimanapun, ini adalah hantu suci, bukan sesuatu yang lain. Seorang seniman bela diri biasa akan terbunuh dalam satu gerakan. Tapi anak ini bertarung dengan hantu suci selama 10 hari 10 malam, dan pada akhirnya, dia benar-benar mempelajari seni bela diri hantu suci dan meledakkannya dengan satu pukulan. Jika ini bukan hal yang aneh, lalu apa? Dia berpendapat bahwa ketika Master Sekte Bintang masih muda, dia tidak seaneh anak ini. Itu terlalu berlebihan. Bagaimanapun, ini hanyalah penilaian seni bela diri. Ini bukan tentang mengalahkan hantu suci, tetapi mendapatkan pengakuan dari hantu suci. Jika dia mengira pihak lain memenuhi syarat, maka dia akan memenuhi syarat untuk lulus. 869. Di negara Lingyun, di suatu tempat di wilayah bintang yang jauh, di planet tertentu, terdapat pepohonan rimbun di mana-mana, seperti lautan hijau. Ini hanyalah dunia tumbuhan. Kota terbesar di planet ini disebut kota keluarga Ye, karena planet ini dikuasai oleh keluarga Ye. Keluarga Ye adalah penguasa planet ini, yang mengendalikan jalur kehidupan politik, ekonomi, dan militer di planet ini. Saat ini, di rumah tuan kota, seekor loli kecil kebetulan pulang dari sekolah. Dia dengan bersemangat kembali ke rumah dan langsung melemparkan dirinya ke seorang wanita cantik sambil berteriak penuh semangat, Kak, kakak, hari ini aku melakukan sesuatu yang besar dengan dong-dong dan yang lainnya. Nanti, aku juga bisa mendapatkan uang, aku sudah bisa menjadi dewasa. Loli kecil ini adalah putri kecil keluarga Ye, Ye Jia Jia. Wanita di sebelahnya adalah kakak perempuan loli kecil, Ye Meng Yao, putri tertua keluarga Ye, dan juga jenius tak tertandingi dari generasi muda keluarga Ye. Dia berdiri di tanah, mengenakan gaun putih panjang, memamerkan pesonanya yang luar biasa. Sosoknya anggun dan indah, dia hanyalah dewi dari satu generasi. Ini adalah loli kecil yang benar-benar matang, versi Ye Jia Jia yang diperbesar. Menghasilkan uang. Ye Meng Yao sedikit bingung. Kakak perempuannya baru berusia enam tahun, dan dia masih bersekolah. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang? Terlebih lagi, dia lahir di keluarga Ye, jadi dia tidak perlu mencari uang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Jia Jia, apa yang terjadi? Kakak, aku bertemu dengan kakak laki-laki yang baik hati di desa pemula jaringan virtual. Loli kecil Ye Jia Jia berkata dengan penuh semangat, dia bilang dia tidak punya dolar alam semesta, jadi dia memintaku untuk meminjam uang. Apa? Ye Meng Yao kaget. Dia tahu bahwa meskipun adiknya baru berusia enam tahun, setiap tahun baru atau ulang tahun, akan ada banyak orang yang ingin menjilat keluarga Ye dan memberikan uang sakunya. Setelah terakumulasi dalam waktu yang lama, uang direkening bang saudara perempuannya mungkin lebih dari yang bisa diperoleh orang biasa seumur hidup. Ini jelas bukan jumlah yang kecil. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu meminjamkannya padanya? Ye Meng Yao langsung bertanya. Ye Jia Jia menganggup, saya meminjamkannya kepadanya, totalnya 1,3 juta koin federal. Dia berkata dia akan meminjamnya selama 100 tahun, dan setiap tahun dia akan mengembalikan saya 13 ribu koin federal, sehingga saya bisa mendapatkan uang setiap tahun. Dia bahkan bertanya padaku apakah aku bahagia. Kakak, apakah aku sangat kuat? Di masa depan, saya bisa mendapatkan uang setiap tahun, dan saya bisa mendapatkan uang selama 100 tahun. Dia memperlihatkan ekspresi yang mengatakan, saudari, datang dan pujilah aku. Hasilkan uangku. Mendengar ini, wajah Ye Meng Yao berubah menjadi hijau. Mata indahnya yang seperti bintang menampakkan aura pembunuh yang pekat. Meminjam uang selama 100 tahun. Mengapa tidak pergi ke surga saja? Mengapa tidak langsung meminjam uang seribu tahun? Apa bedanya ini dengan memberikan uang kepada bajingan itu? Meskipun jangka waktu pinjamannya sangat lama, memberikan sejumlah bunga masih dapat diterima, tetapi bocah nakal ini sebenarnya harus membayar kembali 13 ribu koin federal setiap tahun. Bukankah ini membayar kembali adiknya sesuai dengan jumlah pokoknya? Jika ditempatkan di bank, akan ada bunga tahunan sebesar 4 persen. Ini gila. Dia bahkan tidak mau membayar bunga dan langsung merampas uang adiknya. Dia jelas-jelas berusaha mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Dia bahkan mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan uang setiap tahun, dan selama 100 tahun. Dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia bisa mendapatkan uang dari udara. Tidak kusangka dia bisa memberikan alasan yang tidak tahu malu. Dia bahkan tidak mau melepaskan uang anak-anak. Dia benar-benar pembohong yang tak terkalahkan di alam semesta. Jia-jia. Ye Meng Yao mengepalkan tangannya dan menekan kemarahan di hatinya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, kamu bilang dong-dong dan yang lainnya juga melakukan sesuatu yang besar denganmu. Mungkinkah mereka juga meminjamkan uang kepada penduduk asli itu? Benar, aku meminjamkan semuanya. Ye Jia-jia menganggupkan kepalanya dengan paksa, kakak laki-laki pribumi juga berkata bahwa jika kita masih punya uang, kita bisa terus meminjamkannya padanya. Semakin banyak semakin baik, kita juga bisa membiarkan ibu dan ayah bergabung dengan kita. Penduduk asli yang tak tahu malu. Ye Meng Yao sekarang sangat marah. Penduduk asli yang tidak tahu malu ini tidak hanya menipu saudara perempuannya, dia bahkan tidak melepaskan uang sekelompok anak-anak. Dia bahkan ingin menipu keluarganya. Ambisi yang luar biasa. Dia bertanya dengan hati-hati dan menjadi semakin marah. Penduduk asli sebenarnya meminjam total 23 juta dolar alam semesta. Ini jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar di alam semesta. Itu adalah uang yang tidak dapat diperoleh orang biasa sepanjang hidup mereka. Tapi sekarang, semuanya disapu oleh penduduk asli yang tidak tahu malu ini, dan semua uang tahun baru saudara perempuannya dirampas. Kak, haruskah kita meminjamkan uang padanya? Kita akan bisa mendapatkan lebih banyak uang di masa depan. Ye Jia-jia mengedipkan matanya yang besar dan murni dan menggigit jarinya. Dia sepertinya sedang menghitung pendapatan tahunannya. Jika dia meminjam 10 juta dolar alam semesta, dia akan dapat memperoleh 100 ribu dolar alam semesta setiap tahun. Jauh lebih banyak dari sebelumnya. Mulut Ye Meng Yao bergerak-gerak. Dia melihat adik perempuannya yang berusia 6 tahun ditipu oleh penipu tak tahu malu ini. Dia pada dasarnya dijual, dan dia masih menghitung uang untuk penipu tak tahu malu ini. Jia-jia, tunggu di sini. Aku akan mendiskusikannya dengan ibu dan ayah. Ye Meng Yao dipenuhi dengan niat membunuh. Bagi klan Ye, 1 juta dolar semesta bukanlah apa-apa. Itu seperti setetes air di lautan. Masalahnya penipu ini sebenarnya berani menipu keluarga Ye. Ini adalah masalah wajah. Tidak ada yang bisa menipu barang-barang keluarga Ye tanpa membayar harganya. 10 menit kemudian, orang tua dan paman Ye Meng Yao mengetahui hal ini. Dasar penipu. Dia benar-benar berani menipu keluarga Ye ku. Terlalu sombong. Di mana penipu ini asli. Saya akan pergi dan menyelesaikan masalah dengannya segera. Pastor Ye sangat marah sampai janggutnya meringkuk. Dia sebenarnya berani menindas putri kesayangannya. Dia hanya tidak menginginkan nyawanya. Bagaimana kita menyelesaikan skornya? Pihak lain ada di jaringan virtual Jagad Raya. Dia bahkan berada di desa pemula. Kami tidak bisa masuk sama sekali. Kata Ibu Ye dalam suasana hati yang buruk. Dia juga sangat marah. Dia benar-benar menindas putri kecilnya dan menipu sejumlah besar uangnya. Kali ini, dia harus memberi pelajaran pada penipu sialan itu. Itu tidak benar. Bagaimana penduduk asli itu bisa memasuki desa pemula? Orang yang telah membuka istana ungu seharusnya tidak bisa masuk. Ye Meng Yao tiba-tiba memikirkan masalah ini. Bagi alien seperti mereka, mustahil bagi orang dewasa untuk tidak membuka istana ungu. Sungguh tak terbayangkan. Tidak peduli seberapa sampahnya mereka, mereka bisa membukanya dan maju ke alam fana. Masalahnya, desa pemula adalah tempat tinggal anak-anak. Itu setara dengan taman kanak-kanak. Bagaimana penduduk asli ini bisa masuk? Itu tidak masuk akal sama sekali. Dia memutuskan kultifasinya sendiri. Anak ini pasti memutuskan kultifasinya sendiri. Dia dengan paksa menurunkan ranah seni bela dirinya ke bawah ranah fana. Itu sebabnya dia bisa kembali ke desa pemula. Pastor Ye mengatupkan giginya. Coba pikirkan. Pejuang rilem pemurnian harta karun hanya menghasilkan 10 ribu dolar alam semesta sebulan. Sekarang setelah dia memutuskan budidayanya sendiri, dia sebenarnya mendapat 23 juta dolar alam semesta. Jika menurut kemajuan normal, dia tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu seumur hidupnya. Tapi sekarang dia mendapatkannya. Dia menipu 23 juta dolar alam semesta. Dengan uang ini, jika dia ingin mengolahnya kembali di masa depan, bukankah itu hanya hitungan detik? Dia sepertinya telah melihat warna asli si penipu. 870 Di saat yang sama, keluarga besar di berbagai planet bangsa Lingyun juga berada dalam kekacauan. Mereka juga tahu bahwa semua uang paket merah anak-anak mereka telah ditipu oleh seorang penipu. Terlebih lagi, dia telah mencabut bulu angsa tanpa meninggalkan uang. Penipu yang tidak tahu malu ini bahkan ingin menghasut anak-anak dan menarik keluarga mereka ke dalam penipuannya. Seketika, keturunan keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya menjadi marah. Mereka semua ingin memukulinya. Pencuri tak tahu malu. Dia sangat berani. Dia bahkan berani menipu keluarga Liu kita. Dia sedang mencari kehancurannya sendiri. 1 juta dolar alam semesta. Dia sebenarnya ingin membayarnya kembali selama 100 tahun. Apalagi, jumlahnya hanya 10 ribu dolar alam semesta setahun. Dia pasti sedang bermimpi. Uang keluarga Liu kami jatuh ke tangan penipu itu tanpa alasan. Ini tidak bisa ditoleransi. Sekelompok keturunan keluarga Liu mengertakkan gigi. Mereka bahkan tidak punya uang sebanyak itu. Sekarang mereka ditipu oleh penipu itu. Ini merupakan penghinaan besar. Tidak hanya keluarga Liu, tetapi bahkan keluarga Ye, keluarga Chen, keluarga Huang, dan tuan serta putri muda lainnya telah ditipu. Semua uang saku mereka telah ditipu oleh penipu itu. Totalnya adalah 23 juta alam semesta. Dolar. Seseorang memiliki banyak informasi dan mengetahui tentang peristiwa besar yang terjadi dalam keluarga besar. Sial. 23 juta dolar semesta. Ini kasus yang mengejutkan. Tangkap dan eksekusi dia segera. Penipu itu sudah mati. Dia telah menyinggung begitu banyak keluarga besar. Tidak ada gunanya bahkan jika dia lari sampai ke ujung bumi. Segera hubungi polisi. Tangkap penipu itu dan kurung dia selama beberapa ratus tahun. Segera, banyak orang mulai mengumpat. Mereka sebenarnya mencoba menipu mereka, keluarga bangsawan, dan menipu uang seorang anak. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Mereka pernah melihat penipu sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat penipu yang tidak tahu malu seperti itu. Dia tidak memiliki etika profesional sama sekali. Tidak ada gunanya. Tidak ada cara untuk memanggil polisi. Seseorang menggelengkan kepalanya. Apa? Kelompok itu terkejut. Seseorang berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Dia menipu 23 juta dolar semesta dan kamu bilang tidak ada cara untuk memanggil polisi. Apakah kamu bercanda? Sebenarnya, ini bukan penipuan. Ini pinjaman pribadi dan perselisihan perdata. Bahkan jika kita memanggil polisi, polisi tidak akan peduli dengan hal ini. Orang itu berkata dengan suara lirih, Toh, anak itu masih punya kontrak. Hanya saja tidak ada bunga dan waktunya agak lama. Padahal, pinjaman tanpa bunga diperbolehkan menurut undang-undang. Kecuali anak itu melarikan diri, tidak ada cara untuk memanggil polisi atau mengajukan kasus. Setiap orang harus mengakuinya. Bagaimanapun, pinjaman tanpa bunga memang ada. Meski jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin. Kecuali jika anak itu melarikan diri membawa uang, itu bukanlah penipuan. Kalau begitu nyatakan kontraknya tidak sah. Itu hanya anak-anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai kapasitas sipil. Kontrak yang mereka tanda tangani juga tidak sah, teriak seseorang. Anda salah. Pria itu menggelengkan kepala. Menurut hukum negara Lingyun, selama seorang anak berumur 3 tahun, dia mempunyai kapasitas sipil penuh dan dapat menanda tangani kontrak sendiri. Oleh karena itu, kontrak ini mengikat secara hukum. Berada di alam semesta berbeda dengan berada di planet. Ini karena ada banyak sekali ras di alam semesta, dan beberapa ras menjadi dewasa dengan sangat cepat. Mereka dapat tumbuh dari bayi hingga dewasa dalam satu tahun dan memiliki kecerdasan seperti orang dewasa. Hal ini tidak mengherankan. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan yang berusia 18 tahun tidak akan berfungsi di alam semesta. Bagaimanapun, balapan ini spesial. Jika mereka dianggap anak dibawa umur dan melakukan aktivitas ilegal, bukankah hukum akan menjadi payung mereka? Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan dihukum. Oleh karena itu, untuk mencegah ras-ras tersebut memiliki hak-hak khusus, Undang-Undang Bangsa Lingyun secara langsung menyatakan bahwa anak-anak pada usia 3 tahun mempunyai kapasitas sipil penuh. Bahkan jika mereka melakukan kejahatan, mereka akan diperlakukan seperti orang dewasa dan tidak memiliki hak khusus. Saya kira itu sebabnya penipu memilih untuk menipu anak-anak. Dia mengeksploitasi celah hukum. Kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya, kata pria itu dengan marah sambil mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar penipu ulung. Dia memperhitungkan segalanya. Sial, penipu itu pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Entah berapa tahun dan berapa kali dia mempelajari hukum. Itu pasti direncanakan. Coba pikirkan, meskipun dia menipu seorang anak kecil, anak biasa tidak akan punya banyak uang. Mereka mungkin bahkan tidak punya satupun dolar universal. Tidak ada gunanya menipu mereka. Hanya anak-anak besar keluarga akan menjadi hal yang nyata. Ya, penipu itu pasti sudah memperhitungkan semuanya. Pertama, dia mencari informasi tentang anak-anak dari keluarga besar, menghancurkan budidayanya sendiri, menyelinap ke desa pemula, dan kemudian melaksanakan rencana penipuannya. Selangkah demi selangkah, semuanya terhubung. Tidak bisakah kita melakukan sesuatu padanya. Kita hanya bisa melihatnya lolos begitu saja, mengambil uang keluarga kita untuk makan dan minum sepuasnya. Saya tidak bisa menerima ini. Uang hasil jeripayah keluarga kami semuanya telah dihamburkan olehnya. Saya tidak bisa menerima ini. Sialan penipu. Kita harus menangkapnya dan mengulitinya hidup-hidup. Semua orang mengertakkan gigi. Yang mereka inginkan hanyalah menggigit penipu ini sampai mati. Namun, mereka bahkan tidak bisa memanggil polisi sekarang. Mereka juga tidak bisa menggunakan hukum untuk menangani penduduk asli yang tidak tahu malu ini. Karena hukum tidak bisa menangani bajingan ini, maka kita akan bermain kotor. Dunia ini tidak hanya memiliki cahaya, ada juga kegelapan. Seorang pria dipenuhi dengan niat membunuh. Karena hukum tidak bisa memberikan keadilan bagi mereka, maka mereka akan melakukannya sendiri. Di alam semesta, yang kuat memakan yang lemah dan yang kuat bertahan. Inilah kebenaran alam semesta. Seorang penipu kecil, apakah dia pikir dia bisa hidup damai setelah menipu uang keluarga besar? Ia, temukan lokasi anak itu. Kami akan langsung mengarahkan pesawat luar angkasa dan segera menangkapnya. Seorang pria berteriak. Dia ingin menemukan lokasi si penipu dan segera membunuhnya. Bagaimana kita menemukannya? Seseorang berkata dengan muram, anak ini tampaknya berada di desa pemula, dan dia bahkan berada di jaringan virtual semesta. Jika dia tidak mengungkapkan lokasinya, kita tidak akan dapat menemukannya apapun yang terjadi. Semua orang mengertakkan gigi. Jaringan virtual semesta bukan milik Bang Salinyun. Kekuatannya menjangkau seluruh alam semesta. Sebuah negara kecil yang ingin mengguncang entitas sebesar itu hanyalah sebuah lelucon. Oleh karena itu, mustahil melacak lokasi anak itu melalui jaringan. Kalau begitu ayo pergi ke desa pemula dan temukan dia. Benar, anak itu bisa masuk desa pemula, tapi kita tidak bisa. Dia baru saja memotong budidayanya sendiri. Mintalah beberapa penjaga untuk memotong budidaya mereka sendiri dan beri pelajaran pada orang itu. Kecuali anak itu tidak menunjukkan dirinya. Begitu dia muncul, dia sudah mati. Tidak peduli seberapa kuat penipu itu, hanya ada satu dari dia. Bagaimana dia bisa menghentikan kita? Ya, ayo segera bertindak. Jangan buang waktu di sini. Jika penipu itu lolos, semua usaha kita akan sia-sia. Jangan buang waktu di sini. Jangan buang waktu di sini. Jangan buang waktu di sini. Saya bercsecurity lebih dari